Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke berjumpa channel ujaya teknik nah ini kita nge-tlock dulu ya sedikit eh ngasih yang aja ya Nah jadi untuk ini ada mobil elok lagi baginya ini kita bongkar-bongkar lagi karena biasa penyakitnya kebocoran di bagian eh bolhapnya ya bolhap bagian sini itu keluar roli Nah untuk penyakit elok yang double garden ini dia kan karena kaki-kakinya menggunakan punya hardtop atau Land Cruiser yang FJ40 ya yang lama bukan Land Cruiser VX nah ini dia biasa sil yang bagian dalam ini dia kalah bocor ya jadi oligarden dan nyampur ke sini tembus ke bagian bearing nah untuk solusinya sendiri untuk pengerjaan kita biasa ganti sil yang bagian sini sil ini ya tapi ini sering ya ini sering ini pun KW hasilnya untuk untuk carian udah susah kalau untuk sil yang hardtop nah jadi ini biasa kita main potong per sedikit tapi kita lihat kondisi asnya juga ya untuk asnya itu dia kayak apa alasnya terlalu dalam udah berparet jadi biasanya kita potongnya agak banyak sedikit terus kemudian untuk sil bagian belakang sini silkitnya ini yang untuk penahannya ini juga kita ganti lebih bagusnya kita ganti ya dan ini untuk cariannya juga sudah susah nah jadi ini untuk silkit steeringnya atau sil bolhapnya ini kita ganti ya kita lihat terus kalian pengecekan jaring roda nah jadi kalau teman-teman mengalami kebocoran yang sama biasanya disini aja penyakitnya disini penyakitnya di sil yang kecil ini kalau misalkan ada kekocakan dia biasa disini ya untuk bearing kingpin ya bearing kingpin atau bearing knuckle nya disini dia tapi ini untuk bearing kadangnya aman jadi kita nggak ganti cuman bocor aja jadi silnya aja kita potong nanti kita ganti sil baru kita potong peres sedikit karena untuk kondisi asnya sudah agak lumayan kurang bagus ya jadi kita potong saja Oke lanjut kerja kerjanya Oke teman-teman ini sudah pemasangan ya sudah tadi sudah sudah selesai nyetel ini nah ini untuk pakingnya harus pas pakingnya biasa ada tebal dan tipis nanti bisa disetel sesuai dengan mintanya mobilnya ya ya apa biasa sih kalau sayang bawa tebal tipis sesuai bawaan terus kemudian yang atas nanti tebal tipis juga kalau misalkan masih dirasa dia terlalu seret atau mungkin dia terlalu ringan tinggal ditambahin kalau dia ringan tapi kalau eh kalau dia terlalu ringan dikurangin sorry kalau dia terlalu berat kita tambahin untuk pelat penahannya yang disini ya di selah empat baut ini nanti ya setelah itu kita masang ini backing plate atau dudukan piringan ini nanti setelah itu bautnya disini ada silis ini ya untuk artop jadi seperti ini ya kalau untuk hardtop ya tuh artop ini fj40 ya jadi seperti ini rangkaiannya nanti baru kita masukkan itu ya disitu sudah ada silnya sudah ada bearing roda bagian dalam dan bearing roda nanti tinggal masukkan bearing roda bagian luar jangan lupa juga kita kasih grease nanti kita tinggal nyetel ya tinggal nyetel bearing kemudian kita pasang prilog itu untuk prilog disini dia menggunakan prilog yang masih nah ini prilog nya NBB ya mereknya jadi nanti prilog paling paling luar nih prilog dan jangan lupa juga untuk silo bagian belakang untuk packing-packing dan sil dan berikut juga dengan packing ya itu juga harus dipasang Oke saya rasa video ini segini dulu yang penting saya sudah menjelaskan ya untuk sistem kaki-kakinya dan biasa yang dikeluhkan dari elep double double garden yang menggunakan garden depan hardtop itu dia sering mengalami kebocoran di bagian sini ya bagian bawah sini dia sering mengalami kebocoran dan kebocoran itu sudah saya tunjukkan tadi untuk sil yang diganti tadi ya sil yang bagian sil asnya ini ya dia sering yang bocor akhirnya dia keluar lewat selainnya ada sel disini jadi kira-kira seperti itu kalau kita mau ganti ya tinggal kita bongkarin semua nanti kita ganti silnya sambil kita ngasih gris yang baru ya Oke kalau koca atas bawah dia bearing yang disini ya bearing ball hubnya ini atau bearing kingpen Oke segitu aja dulu untuk video kali ini teman-teman semoga bermanfaat edukasi ini yang buat yang punya elep double atau yang masih main hardtop tapi saya rasa kalau yang main hardtop pasti sudah paham ya untuk kaki-kaki ini tapi biasa yang elep double kabinnya eh sorry elep double garden itu yang masih agak mendapat kendala ya karena barangnya juga sulit-sulit ini untuk hardtop yang 2F atau FJ40 ini Oke sekian dulu teman-teman semoga bermanfaat edukasi ini dan ikutin terus channel Vijaya teknik terima kasih Oke